Baru dua pekan tahun ajaran baru dimulai, ratusan siswa sekolah dasar di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, sudah harus meninggalkan sekolah mereka. Karena pada selasa lalu kebakaran melanda sekolah mereka saat kegiatan belajar tengah berlangsung. Sejago merah melalap bangunan sekolah dasar negeri Pondok Bambu 01, Jakarta Timur pada selasa siang. Kebakaran terjadi saat para siswa tengah belajar di sekolah yang berdiri sejak 1972 itu. Tidak ada korban jiwa akibat kebakaran ini. Baru dua pekan tahun ajaran baru dimulai, tetapi 500 siswa, siswi SDN Pondok Bambu 01 ini terpaksa harus meninggalkan sekolah mereka yang dilanda kebakaran hebat pada hari selasa siang. Siang itu, 17 ruangan terbakar dan tidak menyisakan sedikitpun barang yang tersisa saat kegiatan belajar mengajar masih dimulai. Tentu, peristiwa ini meninggalkan teroma mendalam bagi para siswa. Pada rabu pagi, atas izin pihak sekolah, kami mewawancarai sejumlah siswa. Itu kayak ada api bu, kayak lain nabun. Ternyata pas keluar kebakaran, langsung keluar semua. Itu posisinya lagi azan. Besar apinya? Hah? Besar ya? Besar banget. Oh, di tuang. Sini, tau kan tau? Luangnya sini. Luangnya laboratorium, lab. Oke, pas api mulai nyala itu, kalian lagi ada di mana? Lagi di kelas, lagi mau berdoa mau pulang. Oh gitu. Kalau ini, ini kelas apa nih? Ini kelas 6A, kelas aku. Oh, kamu kemarin ada di kelas ini? Iya, lagi mau beres-beres buat pulang. Terus tiba-tiba ada yang kabarin kalau kebakaran di laboratorium. Jadi kita langsung pada keluar. Wakil Kepala Sekolah Dasar Negeri Pondok Bambu 01 Ernawati mengatakan, kegiatan belajar dipindahkan ke SDN Pondok Bambu 07 yang jaraknya sekitar 500 meter dari lokasi. Bangunan sekolah ini bergolong baru dan masih tersedia sejumlah kelas kosong. Rencananya, kita tidak akan ada libur. Jadi hari ini, tiga hari ke depan ini, kami akan melakukan kegiatan belajar-mengajar yang sifatnya adalah menghilangkan traumatik peserta didik. Jadi dengan kegiatan-kegiatannya menyenangkan. Sejumlah saksi mata menyebut bahwa sumber pertama, api berasal dari ruangan laboratorium yang dengan cepat menjala ke arah kantin dan juga kelas yang ada di sebelah sana. Keterangan dari Dinas Pemadam Kebakaran menyebutkan bahwa kebakaran ini diduga diakibatkan oleh korsleting listrik. Data Badan Penanggulangan Becana Daerah Jakarta menyebutkan sepanjang 2024 sudah terjadi lebih dari 250 kasus kebakaran. Mardika Utama, Sony Sulistiono, Jakarta.